Indonesia dan Singapura sepakat menjalin koridor perjalanan bisnis penting atau TCA, Travel Corridor Agreement. Indonesia menggandeng Singapura karena merupakan mitra bisnis yang penting. Menteri Luar Negeri Reto Marsuri mengatakan upaya menjalin koridor perjalanan bisnis dengan Singapura dilakukan sejak Agustus 2020. TCA baru bisa diterapkan pada 26 Oktober 2020. Angka investasi Singapura di Indonesia menduduki peringkat pertama yakni 4,7 miliar dolar AS pada semester 1 2020. Angka itu tercatat naik 36% dibanding periode sama tahun lalu. TCA merupakan izin perjalanan khusus pebisnis esensial, diplomatik dan kedinasan, working group yang disiapkan antara lain sektor perwisata, pertanian, investasi, SDM dan transportasi. Sebagaimana TCA yang telah kita lakukan dengan negara lain, maka TCA ini berlaku untuk perjalanan bisnis esensial dan perjalanan diplomatik dan kedinasan yang mendesak. Dengan demikian, maka TCA tidak berlaku untuk perjalanan biasa atau wisata. Sebagaimana pengaturan TCA dengan negara lain juga, maka penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat akan menjadi bagian utama dari pengaturan.